Kemudian ada kita kerjasama juga dengan Swarovski, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu tahu mungkin Swarovski itu pabrik kristal terbesar di dunia dan terbaik di dunia dari Austria. Warna-warannya cantik, berkilau. Kemudian Swarovski ini juga semua utuh satu kristal begitu, Bapak-Ibu. Perliontin ini satu kristal-satu kristal utuh. Kuat dan tahan lama. Sinarnya sangat bagus, Bapak-Ibu Swarovski ini. Jadi ini kita taburkan juga dengan taburan American Diamond di sekelilingnya. Ada berbagai macam modelnya, Bapak-Ibu. Jadi karena estetikanya juga bagus, banyak artis yang menggunakan, Bapak-Ibu. Banyak publik figur yang menggunakan. Bapak-Ibu kalau lihat ini ada Atta Halilintar, YouTuber, ada artis Angelina, yang pemain Harva. Kemudian banyak sekali yang ini publik-publik figur. Nah ini penyanyi juga, ini bisa membantu energi juga untuk nyanyi, Bapak-Ibu. Jadi kita bisa naikkan oktav ya, untuk yang senang nyanyi. Oktav bisa naik, Bapak-Ibu, karena voltase kita naik, Bapak-Ibu. Ya ini sudah banyak yang pakai ya. Ini dari Ungu, ini ada dari Maya, ini sudah banyak artis-artis yang pakai. Kemudian juga kalau kita lihat di sini, public figur lain, Pak Sandiaga Uno juga sudah pakai, Bapak-Ibu. Pak Sandiaga Uno sudah cukup lama, mungkin 2-3 tahun yang lalu sudah pakai. Kemudian ini Andre Taulani, Gisel, penyanyi-penyanyi juga. Tapi juga ada tukang bubur, Bapak-Ibu. Tukang bubur juga pakai. Kenapa? Harganya terjangkau. Petani juga ada, Bapak-Ibu, yang pakai. Banyak sampai di pelosok. Pelosok juga sudah banyak yang mulai pakai, Bapak-Ibu. Karena semua sudah pakai gadget, Bapak-Ibu. Mereka sadar, tahu, untuk kepentingannya melindungi tubuhnya dan memperkuat selnya. Jadi kayak tukang bubur ini, Bapak-Ibu, ini jadi kuat, Bapak-Ibu, untuk dorong-dorong gerobaknya, Bapak-Ibu. Ya, luar biasa ya. Nah, ini adalah bisa digunakan untuk dipakai oleh semua golongan. Nah, kalau dibandingkan dengan perbandingan dengan kalung kesehatan lain, kan Bapak-Ibu juga mungkin sering lihat di TV ataupun di yang lain-lain ditawarkan. Nah, apa sih perbedaannya dengan kalung kesehatan lain? Nah, ini kita punya tabel ini, Bapak-Ibu. Parameternya kalau energi skalar dibanding dengan yang ion atau anion dan yang infrared. Karena yang banyaknya itu adalah seperti ini, Bapak-Ibu, ada tiga. Selain skalar, ada anion dan infrared. Kalau kita bandingkan, ini adalah dari sumbernya, skalar adalah dua gelombang yang mengisi energi, tapi dia zero point. Kalau anion, itu bisa dari batu-batuan atau alat pembuat ion. Nah, kemudian apalagi kalau infrared, itu dia juga ada yang, nah ini batu-batuan, banyaknya juga dari germanium, turmalin, dan sebagainya, Bapak-Ibu mungkin turmalin kalau untuk infrared. Kalau germanium, ada ionnya. Kemudian kekuatan gelombang. Nah, kekuatan gelombang skalar itu mengisi ruangan. Mengisi gelombang, perantara, dan mengisi benda. Jadi, energi skalar ini bisa mengisi ruangan, dengan gelombang, dan mengisi benda. Kalau ion hanya mengisi ruangan tertutup, kemudian infrared hanya pada badan saja. Kemudian kapasitas perlindungan radiasinya gimana? Sampai tingkat DNA sel kalau skalar energi. Kalau ion, tidak fokus ke gelombang elektromagnetik. Dia lebih fokus kepada peredaran darah, Bapak-Ibu. Nah, ini yang perlu Bapak-Ibu tahu dari segi perbedaannya. Kemudian apa lagi, Bapak-Ibu, kalau kita lihat lainnya, nah, ini untuk kapasitas perlindungan radiasi sampai tingkat DNA, kalau untuk yang infrared, mudah terganggu efek gelombang lain. Kalau reaksi bagi tubuhnya gimana, Bapak-Ibu? Untuk energi skalar, dia lebih cepat, langsung bereaksi. Kalau ion, agak lambat, perlu proses dulu. Kalau infrared, juga tidak terlalu cepat. Tidak secepat dengan skalar energi, Bapak-Ibu. Itu ada perbandingannya. Lalu, kemudian yang ion itu seperti apa, Bapak-Ibu? Ini dia. Yang mirip-mirip modelnya, tetapi beda. Kalau kita skalar energi, kalau mereka ion. Bagian belakangnya dibalik, Bapak-Ibu. Kalau yang kita, bagian belakangnya serat karbon, kalau ini belakangnya adalah ion. Warnanya hitam. Hitaman seperti ini. Kalau yang kita, serat karbon, serat-serat begitu ada kotak-kotaknya. Nah, itu adalah untuk M yang kedua, Bapak-Ibu. Jadi, M yang pertama menyehatkan, M yang kedua mewah. Pertanyaan saya, kalau mewah itu mahal atau murah, Bapak-Ibu? Biasanya kalau mewah itu, kesannya selalu mahal. Rumah mewah, mobil mewah. Tapi, KK Life Force ini, M yang ketiganya, murah, Bapak-Ibu. Kok bisa dibilang murah? Gimana? Emang berapa sih harganya? Nah, Bapak-Ibu, kalau kita lihat sekarang masuk kepada harga, disebut murah. Kenapa murah? Karena berapa sih harga KK Life Force? Kok tadi tukang bubur saja bisa beli? Nah, itu Bapak-Ibu, petani juga bisa beli. Berapa sih harga KK Life Force? Harga KK Life Force ini, Bapak-Ibu. Harga satuannya adalah 1,6 juta untuk yang model stainless steel atau yang lapis rose gold, 1,7 juta. Nah, wah, harga 1,6, harga 1,7, itu termasuk murah atau mahal, Bapak-Ibu? Nah, kalau kita tanya mahal atau mula, kita lihat pemakaiannya berapa lama. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ini bisa dipakai seumur hidup dengan jangka waktu yang panjang sekali. Saya sudah pakai lebih dari 10 tahun, Bapak-Ibu. Ini Leontine saya ini, KK Life Force. Kalau KK Life Force saya ini. Jadi yang berfungsi bukan rantainya, Bapak-Ibu, tapi Leontine-nya ini, Bapak-Ibu. Dan dia juga ada bentuk gelang. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita lihat, 1,6, 1,7, lumayan juga harganya. Nah, kalau kita bandingkan, Bapak-Ibu, dengan pemakaian yang jangka panjang sampai seumur hidup, susah ngitungnya. Dianggap saja 10 tahun, Bapak-Ibu. Kalau 1,6 juta dibagi 10 tahun, jadi setahunnya berapa, Bapak-Ibu? Cuma 160 ribu rupiah setahun. Coba kita bagi 12 bulan, Bapak-Ibu. Kalau dibagi 12 bulan, hanya 13.300 rupiah per bulan. Lalu kalau kita bagi 30 hari, jadi hanya 450 rupiah per hari. Makanya tukang bubur langsung hitung. Oke lah, saya investasi kesehatan saya, Bapak-Ibu. Karena hanya 450 rupiah per hari, saya bisa lebih kuat, lebih sehat. Terlindung daripada berbagai radiasi yang ada di lingkungan kita, Bapak-Ibu. Bayangkan, dengan 1,6 juta 450 rupiah per hari. Sekarang sudah jelas, Bapak-Ibu, bahwa memang 3M-nya KK Lifeforce jelas. Menyehatkan, mewah, murah. Nah, Bapak-Ibu mau promo? Oke, sekarang sampai sini dulu saja mungkin ya. Sebelum promo, Bapak-Ibu ya. Nanti kita ngobrol dulu kalau sekarang manfaat-manfaat. Mungkin ada yang mau tanya-jawab. Saya kembali kepada Pak Jarod, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jos. Tadi saya sempat mati, lupa, saya nggak colokkan kabelnya ke sumber listrik. Jadi laptopnya, di depan saya, mati. Saya mau tunjukkan saja, saya dulu punya kalung. Mahal juga sebenarnya ini. Tapi ini ion negatif. Lalu ketemu Pak Jos, dijelasin yang tadi, yaudah, sekarang pakai yang ini. Pakai yang di luar, saya biasanya pakai di dalam. Ini yang dari KK, yang energi skalar. Karena tadi ada tabel-tabel perbandingan tadi. Yang ini ya sudah terlanjur beli, ya sudah. Saya masukkan tas saya saja. Apalagi enggak ya lumayanlah ada tambahan gelombang. Terus ada apa lagi di tas saya? Di tas saya, saya masih punya lagi. Ada, bentar, ada di dompet saya ini. Ini ada kartu. Nah, kalau ini ion negatif. Ini kartu anggota dari KK, kalau beli paket bisnis tapi ya, kalau reseller enggak dapat. Beli paket bisnis, dapat kartu ini. Dan ion negatifnya cukup kencang. Ini kemarin pas ada acara temudarat PHS, ada orang yang bawa alat untuk mengukur ion negatif. Ini sekitar 2.000 skala. Jadi cukup tinggi. Nah, ini gratis ya. Ini saya masukkan di dompet saya. Satu ya, saya punya kartu ya. Tentukan dulu di sini deh. Terus ini di HP saya, bagian belakang ada kartu yang lain lagi nih. Satu. Nah, HP saya kan dua. Ini di HP-nya lagi, ini ada lagi. Cuma itu plastiknya butak gitu ya. Jadi, kok bisa punya tiga kartu? Kan bisa daftar tiga member. Ya, anak saya daftar di bawah saya. Tapi dia, ya namanya anak muda. Ngapain bawa gitu? Taksudu bawa. Ya, ntar aja dah. Ntar-ntar aja. Ya udah, gue bawa aja. Ya, paling nggak saya punya HP. Saya taruh di kartu belakangnya. Itu ion negatif. Ya, di dompet. Karena dompet pasti di mana-mana kebawa juga. Satu kartu ion negatif. Nah, tapi yang saya pakai sekarang adalah kalung yang energi skalar. Terus terang pertama kali saya lihat demo-nya itu yang waktu di Temudarat PAS Medan. Ya, belum lama ya. Belum lama ketika bapak-bapak tanpa kalung ya, didorong kabang jatuh gitu ya. Begitu pakai kalung gini, eh, keseimbangannya kuat banget gitu. Pak, saya makin yakin aja pakenya nih. Wah, nanti bisa gerakan-gerakan body stretching yang angkat kaki-angkat tangan itu. Wah, aduh. Lenturnya lebih, Pak. Betul, Pak. Pak Jarot. Nambah kelenturan, Pak. Ya, keseimbangan dan kandura. Jadi kalau ikut senap yang ini bunyi keretak-keretak-keretak itu bunyinya hilang. Ya, paling nggak rasa sakitnya berkurang. Kalau saya memang, saya juga pakai produk yang far infrared itu untuk kaos kaki, celana dalam, tapi bukan dari kakak Indonesia ya. Itu saya juga memakai, ya, menambah tips link. Jadi ya, semua yang untuk kesehatan, kalau saya itu ya, kalau memang bisa membeli, ya saya beli. Tapi kalau nggak, ya, teman-teman bisa pilih urutan prioritasnya ya. Tapi ini termasuk yang untuk penting juga dan sekali beli seumur hidup. Ya, puluhan tahun lah. Kalau tadi, masa pakenya berapa tahun, Pak? Selamanya, Pak. Seumur hidup, Pak. Ya, jadi benar ya. Kayak seumur hidup, karena katakanlah bisa 50 tahun, kita akan hidup mungkin nggak 50 tahun lagi. Atau malah 100 tahun, kita hidup nggak selama-selama. Kan, Pak? Bisa diwakil. Ya, dari saya itu aja ya. Oke, sebentar saya lihat di tanya-jawabnya. Kayaknya sudah ada juga yang bertanya. Ada beberapa pertanyaan. Oh, mungkin pertanyaan yang dari, oh ada nih, masih. Karena kalau saya dari mati itu hilang, tapi ternyata nggak hilang ya. Ini ada pertanyaan, apa ada yang jual rantainya pendek? Karena saya yang lalu beli di Green Garden, rantainya panjang. Saya beli yang harus gul. Kalau rantai kan bisa digantikan ya, Pak ya? Yang penting kan rantainya kan cuma rantai aja ya? Betul. Jadi, untuk rantai bisa diganti dengan emas, silver, atau tali juga boleh, Bapak-Ibu. Dan buat tadi Ibu yang bertanya mengenai sudah pakai di Green Garden, ataupun sudah beli di kantor kita, kalau Ibu mau yang pendek, ataupun ukurannya ada SML, Bapak-Ibu bisa beli langsung di kantor, kurang lebih harganya 100 ribu rupiah. Oh, pas waktu beli, kalau kalau orang yang beli, bisa pilih SML-nya ya? Ada, ada, betul. Kurang lebih harganya antara 100 atau 150 ribuan, kurang lebih segitu harganya. Tapi itu bahannya stainless ya, Bapak-Ibu. Tapi Bapak-Ibu kalau punya rantai emas, rantai perak, tali juga banyak yang pakai anak-anak muda pakai tali, Bapak-Ibu juga keren. Yang tadi warna hitam itu, yang bisa diatur-atur ukurannya. Nah, itu juga bisa. Karena yang penting itu adalah leontin-nya. Di sini, ini untuk menggantung dekat dengan jantung. Begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah pasang ring jantung, apa boleh pakai kalung ini? Boleh. Ring jantung, alat pacu jantung, nggak ada masalah. Tidak masalah. Sudah banyak kawan-kawan saya juga yang pasang ring, sudah pasang ringnya 6 bahkan Bapak-Ibu. Tapi, nggak ada masalah. Malah lebih enak justru badannya, jadi lebih mencegah justru. Di samping makanan-makanan sehat yang lainnya dikonsumsi. Ya. Pak pakai kalung ini sehat selalu, tetap harus makan. Iya, makan minum. Kalung tidak menggantikan makan minum. Kalung tidak menggantikan tidur. Kalung tidak menggantikan antioksidan. Tujuannya tadi, energinya dilancarin, sehingga antioksidan makanannya lebih mudah di metabolisme. Sama juga, olah nafas nggak menggantikan tidur. Tetap aja, tidurnya tetap 8 jam atau minimal 6 jam. Tapi olah nafas membuat tidurnya lebih deep sleep. Tadi Bapak atau Ibu yang menanyakan mengenai masalah ring jantung ataupun alat pacu jantung. Kalau untuk yang magnet, kalau yang jenis-jenisnya, kalau magnet itu memang nggak boleh. Kalau magnet ya. Karena dia kan logam. Kalau dengan logam, dia akan menarik. Tapi kalau ini bukan logam, bukan magnet Bapak Ibu. Energi skalar yang sangat ramah dan memang energi alam. Jadi untuk ibu hamil juga boleh pakai. Anak-anak kecil boleh pakai. Jadi anak kecil yang kita sekarang semua pakai HP Bapak Ibu. Bahkan ada bayi yang dipakaiin Bapak Ibu. Takut teradiasi karena di rumahnya banyak wifi, bayi belum main handphone aja udah dipakaiin Bapak Ibu oleh orang tuanya. Senang si bayi nggak ngerti apa-apa, pokoknya dipakaiin aja. Karena memang supaya terlindung gitu. Sangat concern orang tuanya. Baik. Ada yang nanya, apakah ada yang jual rose gold? Maksudnya kalau kita beli aja di link online kan semuanya tersedia stoknya Pak ya? Ya, betul. Ada semua. Di linknya Pak Jarot dan kawan-kawan yang mengundang Bapak Ibu juga semua sudah tersedia. Ya, jadi ada Apotek PAS dan jaringannya. Jadi sekarang yang menjadi reseller atau member Apotek PAS sudah banyak banget ya. Jadi setiap teman-teman yang belum menjadi reseller atau member bisa membeli dari siapa saja. Yang dikenal aja. Misalnya, katakanlah yang saya ingat aja ya, misalnya Bu Vorita di Magelang, Pak Anto di Solo, Bu Tutik di Bogor. Nah, masih banyak lagi ya. Dan saya sering post linknya itu Anda kalau misalnya kenal, misalnya kenalnya itu saya Bu Vorita di Magelang, tapi saya tinggal di Surabaya. Dari Surabaya Anda bisa beli dari linknya Bu Vorita di Magelang. Anda di Makassar, Anda bisa dari link saya, walaupun link saya tinggal di Jakarta, link saya bisa dibeli dari Makassar dan waktu di Makassar, membeli nanti minta dikirim dari gudang Makassar. Jadi ongkos kirimnya murah. Jadi linknya ini, milik siapapun, dia lintas. Lintas wilayah. Yang keren. Jadi yang penting Anda kenal dari siapa, kecuali di PHS saya kenal dari Pak Jarod. Ya udah, jawab di saya aja. Itu pun nanti kalau saya kelebihan poin, saya biasanya akan berikan juga ke jaringan di bawah saya, supaya di jaringan di bawah saya menaik teringkat. Jadi teman-teman bisa kontak siapa saja. Oke, ini maksud saya rantai yang pendek. Siapa yang jual rantai pendek, bisa beli online juga Pak ya? Bisa di kantor ya? Kalau yang mau ukuran pendek, artinya ambilnya yang S. Atau kalau misalnya sudah punya kalungnya, tinggal kalungnya aja ke kantor bisa, online bisa ya? Betul, bisa pilih. Tinggal login aja langsung beli. Nanti ada ukuran S.M.L. tinggal pilih, Bu. Kesulitan dengan aplikasinya, pentak saya juga sepandulah. Terus ada yang tanya apa, Pak? KK Lifeforce kan banyak macam yang bagus, yang mana? Sesuai selera Bapak-Ibu. Sesuai selera Bapak-Ibu. Kalau cowok kebanyakan sih yang kotak atau bulat. Agak besar. Tapi kalau cewek macamnya boleh, ada yang model hati, ada yang model oval, bulat, apapun boleh kalau cewek sih. Dan gelang itu hanya untuk cewek. Kalau cowok, jarang yang pakai gelang. Ataupun bahkan sama sekali nggak ada. Bentuknya macam-macam itu kan hanya artistik aja ya? Artistiknya. Kekuatannya sama. Kekuatannya sama. Besar, kecil juga sama, Bapak-Ibu. Tidak ada pengaruh. Jadi, apakah kecil, yang besar lebih pengaruh kuat? Tidak. Kalau skalar energi, tidak seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi tidak ada pengaruhnya. Kalau pakai double, Pak? Pakai double, ya sebenarnya memang akan lebih membantu, tapi efeknya pun tidak sampai dua kali lipat. begitu. Satu aja udah cukup kok. Kalau kita pakai satu kalung, satu gelang pun, itu akan membantu menambah 30 persen lah. Jadi, enggak 100 persen. Kan ada juga tuh produk apa, sabuknya, sabuk. Ada, sabuknya boleh. Nah, kalau sabuk itu lebih ke, tapi sabuk itu, saya nggak tahu masih dijual di ini nggak ya, di aplikasi nggak, karena itu tinggal sedikit. dan memang sabuk itu, dia lebih ke laki-laki, pasti sabuknya udah laki-laki, dan itu berhubungan dengan daerah reproduksi cowok. Oke, jadi kayaknya. Tapi itu memang, nggak terlalu banyak lagi. Jadi memang sepertinya di aplikasi, nggak tahu masih ada pilihannya. Sepertinya udah nggak ada. Nggak buat bonus pencapaian aja. Betul, sebagai satu penghargaan-penghargaan aja, buat pencapaian-pencapaian. Ini pertanyaan lagi, belum ada. Belum ada pertanyaan lagi, kalau Pajus ada yang mau disampaikan lagi, tadi kayaknya masih ada yang mau disampaikan. Oke. Harga ya, harga tadi sudah saya jelaskan, terakhir harga satuan, kemarin saya sambung dengan harga promo. Biasanya kan orang-orang pengennya promo, kalau nggak satuan gimana? Satuan aja udah murah ya Pak Jarot ya. Hanya 450 per hari, ini dengan harga 1,6 juta saya ngitung ini. Dipakai 10 tahun. Jadi harga 1,6 juta, kalau dipakai 10 tahun, sama dengan 450 rupiah per hari. Nah, apalagi kalau ada harga promo, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu mau promo kan pasti tentunya. Nah, kalau misalnya mau ambilnya promo, silahkan. Ini saya sampaikan. Promonya ini, Bapak-Ibu. Nah, ini ya pilihannya. Promo untuk acara malam ini, Komitos PHS, per 2 piece. Nah, kalau 2 piece dikali 1,6, kan 3,2 juta, Bapak-Ibu. Betul ya? Kan satunya 1,6. Jadi kalau 2 piece itu 3,2. Nah, promo hari ini adalah 3,2, jadi hanya 2.150.000 rupiah. Tapi ini model yang hanya ada silver atau kristal, tidak ada yang rose gold. Pilihannya 2 pieces ini boleh antara pilihannya yang silver, yang stainless maksudnya, atau kristal. Jadi, tapi kalau kristal, kristal, kristal dengan kristal lagi, jadi tidak kombinasi antara stainless dengan kristal. Kalau stainless dengan stainless lagi. Nah, jadi 2 piece harusnya 3,2 juta, jadi hanya 2.150.000, alias satunya cuma 1.075.000 rupiah, Bapak-Ibu. Kepuk tangan dulu dong, Bapak-Ibu. Ya kan? Promonya. Nah, jadi ini pilihan-pilihannya, Bapak-Ibu. Nah, model-modelnya seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi kombinasinya 2 piece itu seperti ini, Bapak-Ibu. Kalau yang stainless dengan stainless, yang ada onyx dengan onyx modelnya, warna-warna kehitaman seperti itu, tidak pakai bling-bling istilahnya, tidak pakai American diamond-nya, tidak banyak American diamond. Lalu kalau yang kristal swarovski, Bapak-Ibu lihat yang di poin 9, 10, 11, itu misalnya hijau dengan merah, biru dengan merah, biru dengan hijau, atau yang sebelah kanan ini kombinasi antara leontin dengan gelang. Jadi kalau leontin-nya merah, gelang-nya merah. Karena ini ibu-ibu lah sebenarnya seperti ini, pasangan-pasangan. Jadi Bapak-Ibu, satu set seperti ini juga harganya harusnya 3,2, jadi 2.150.000. Masih free satu kartu ion yang tadi Pak Jarot pakai. Yang kartu ionnya ada di dompet dan di mana-mana itu dapat juga free ini. Jadi Bapak-Ibu, dengan membeli 2 piece, harganya 2.150.000.000, dan inilah pilihannya. Nanti bisa dicapri kalau Bapak-Ibu tinggal ke pengundang Anda, saya mau lihat dong yang pasangannya apa, tinggal nanti masuk ke, di link masing-masing, sudah ada pilihannya semua ini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu tinggal pilih aja mau yang mana, langsung transaksi di sana. Oke? Baik, itu saja Pak Jarot yang mau saya sampaikan. Terakhir harga promo, kejutan buat para teman-teman yang hadir malam ini, yang masih setia bersama kita. Jadi yang sudah lift, mungkin nggak kedengeran promonya, kalau masih yang ada di sini dapat-dapat informasi promo. Seru kan? Oke. Gitu Pak. Tidak luntur. Tidak Bu, ini stainless steel. Oke, jadi ini silver tidak luntur karena apa? Karena stainless. Jelas. Kalau pakai rantai silver apa tidak luntur karena lantinya rose gold? Tidak Bu. Karena memang rose gold juga dari stainless, tapi dia dilapis aja. Aslinya, si rantainya itu juga stainless, tapi dilapis rose gold. Kalau lapisannya bisa luntur, Bapak Ibu. Lapisannya, tapi lama. Asal jangan kena dengan parfum dan sebagainya. Terutama yang rose gold ya. Kalau yang rose gold itu, kalau kena parfum apa, kalau lama-lama misalnya bisa berkurang warnanya. Tapi namanya lapisan. Gitu Bapak Ibu. Ya sama seperti kita pakai perhiasan atau aksesoris yang biasa, yang lapisan pun akan bisa berkurang sinarnya kalau kena parfum maupun kena dipakai mandi dan sebagainya, itu harus dilepas, Bapak Ibu. Supaya tidak kena dengan shampoo, sabun, dan sebagainya. Begitu, Bapak Ibu. Oke. Baik, Pak Jarot. Yang saya sampaikan seperti itu tadi untuk ininya, harga-harga sudah jelas semua. Apa ada pertanyaan lain mungkin, teman-teman? Silahkan. Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Clear semua ya. Tinggal pilih modelnya. Oh, rantainya bikin alergi kah? Ada pertanyaan lagi itu muncul. Oke. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada yang alergi logam, alergi logam, itu mungkin saja pada beberapa orang bisa terjadi kayak merah-merah. Tetapi kalau kita pakainya di luar, di luar jadi tidak nempel, tidak di dalam, Bapak Ibu, akan lebih aman. Jadi, seperti saya ini, sekarang saya pakai tidak nempel dengan kulit saya, Bapak Ibu. Saya pakai di luar. Saya pakai di luar. Saya masukkan ke kerah baju saya. Ini sudah tidak nempel dengan kulit. Jadi, kalau ada orang yang alergi, pakainya di luar saja, Bapak Ibu. Di luar juga bagus, Bapak Ibu. Bisa untuk sebagai aksesoris. Orang makan, lihat. Itu pakai apa sih? Jadi, bahkan nanti bisa ikut beli, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ikut beli, nanti ada hitungannya. Nanti dengan Pak Jarut bisa dijelaskan atau oleh pengundangan Anda nanti. Saya pakainya di dalam, tapi aman. Tapi kalau mau dipakai di luar, pasti acara saja. Acara PHS baru pakai di luar. Banyak yang tanya Pak Jarut. Pakai apa itu Pak Jarut? Tambah muda katanya Pak Jarut. Kalau mau dipakai di dalam, Pak Le. Pakai di luar, Pak Le. Kadang-kadang ada orang yang beda-beda. Misalnya ada yang laki-laki pakai kalung, ada juga yang ngomongin. Kalau saya kadang-kadang repot, jadi status sosial tertentu. Kayak saya ini kadang menghindari omongan. Saya pakai di luar oke juga. Sekali lagi, yang soal tadi kan harga murah dan mahal tergantung dengan fungsi. Di jaringan lain, merek lain, yang harganya lebih mahal juga banyak. Tapi yang mayoritas harganya sarser, serupa sebenarnya. Cuma bedanya ada yang ion, ada yang skalar. Kalau saya punya kalung ion, mau saya pakai dua kalung, atau masukin di tas saja. Apalagi saya besok pagi saja ke Palu. Senin berarti balik lagi, sudah flat lagi. Padahal minggu lalu baru pulang dari Surabaya. Sebelum Surabaya, pulang dari Medan. Saya setiap bulan bisa 3-4 kali. Jadi kalau pulang balik PP, jadi minimal 6 kali PP terbang. Maka saya memang saya pakai banyak. Dari dulu ada produk yang lain yang saya pakai, tapi yang bukan energi skalar. Karena memang saya hidupnya traveling banyak banget, pesawat banyak banget. Belum lagi gadget dan laptop. Tiap pagi, pola nafas saja ngesum. Makanya sekarang saya kalau olah nafas, teman-teman mungkin lihat kameranya saya matikan, karena saya agak menjauh, dan saya tidur terhentang di tempat tidur. Jadi menjauh dari laptop, nanti begitu sudah selesai, baru saya dekat lagi. Mengurangi kontak dengan. Tapi kalau nggak bisa dikurangi, ya disiasati. Hidup ini kalau nggak bisa dihindari, kan kita menyiasati. Kita nggak bisa menghindari polusi udara, kita nggak bisa menghindari stres, kita nggak bisa menghindari pertengkaran, kita nggak bisa menghindari keadaan. Tapi kita siasati dengan misalnya olah nafas, atau meditasi. Kita siasati dengan makan makanan sehat yang tinggi antioksidan. Kita nggak bisa makan makanan yang warnanya lengkap, ya kita siasati dengan suplemen raw meal, apa suplemen mentah, yang kemarin kita bahas. Jadi hidup ini karena kita nggak bisa menghindari kenyataan atau keadaan. Yang kita bisa lakukan, ya menyiasati, menyiasati, menyiasati. Kita nggak bisa hidup dalam kondisi ideal. Nah, kembali lagi itu soal harga. Tapi kalau teman-teman misalnya punya teman banyak, jaringan banyak, sebenarnya harga tadi bisa isikannya balik modal ketika kita ngajak teman. Ngajak teman atau ada teman-teman yang ikut membeli karena kita itu sebuah sistem, sebenarnya kayak sistem gotong royong aja sih, nggak usah ngoyong-ngoyong kayak ngejar target misalnya. Kalau kecuali yang memang mau niat menjalankannya sebagai bisnis. Nah, sudah pensiun ini mau jalankannya sebagai bisnis, ya lain lagi ceritanya. Simak pelajarannya, ikut Zoom-nya, ikut coaching-nya, Pak Jos, ikut acara saya. Mungkin pelan-pelan akan naik juga. Cara beli dengan promo yang tadi, gimana caranya? Nah, belinya harus menghubungi orang yang Anda kenal. Jadi misalnya Anda ikut di sini, diundang sama Bututik Bogor, diundang sama Bu Forita, diundang sama Pak Ateng Surabaya, saya dikasih link-nya. Nah, Anda hubungi yang mengundang. Tapi kalau Anda yang undang saya, ya nanti jawab beli saya, saya berikan link pendaftarannya. Jadi ada link untuk daftar, lalu beli. Misalnya, itu daftarnya online, belinya online. Itu pun misalnya, Pak, ini saya sudah umur, GAPTEC, ya sudah kasih datanya ke saya, saya input. Nanti Bapak-Ibu tinggal transfer saja. Kalau punya e-banking, walaupun isi formulir GAPTEC, tapi punya e-banking, ya nanti bisa saja saya isiin datanya, sampai muncul virtual akunnya, lalu saya WA, transfer ke sini. Tapi itu ada batas waktunya. Kalau misalnya enggak, ya transfer ke saya, nanti saya yang atur, sampai Bapak-Ibu terima barangnya di rumah. Jadi itu untuk memudahkan Bapak-Ibu membeli kalau kesulitan dalam daftar-mendaftar, mengisi data secara online. Jadi hubungi pengundang, teman yang dikenal, atau hubungi saya. Terima kasih, kita pas waktunya jam 9, ini paling ideal, setengah 8 mulai, jam 9 selesai. Pagi saya ideal, karena jam 10 saya tidur. Pak Jarot, besok ke Palu ya Pak Jarot ya? Ya, besok pagi. Jadi besok pagi enggak ada olah nafas ya, teman-teman, libur saya ada umumkan di WA Group ya. Besok jam 6.30, sudah mesti berangkat ke airport, berarti saya olah nafas sendiri, sambil siap-siap. Makasih Pak Jos. Ke Palu berapa jam Pak? Terbangnya 2 jam setengah, kalau enggak salah. Hampir kayak Medan, lebih jauh dari Medan sedikit ya. Soalnya Pak Lu udah ada solapesi-nya ke tengah atas ya Pak ya? Sebelah-sebelah Salo. Ini tadi juga sambil sium, sambil web check-in nih, biar dapat nomor depan. Iya. Baik, sampai jalan Pak Jarot. Langkah tengah 9 sampai sana jam 11 waktu Indonesia, berarti 2,5 jam. Sama lah kayak ke Medan, lebih sedikit, Medan 2 jam. Medan 2 jam, ini 2,5 jam. Oke, baik. Selamat jalan, dan sukses semua untuk teman-teman kita. Terima kasih. Sekali lagi Pak Jos, teman-teman, selamat malam. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.